Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja kali ini kita akan tutorialkan dua video ya berbandingan dua resep coklat es kulkul seperti biasa langkah awal yaitu kita masukkan dulu buahnya ke dalam freezer supaya beku dan mudah untuk dicelupkan kemudian kita siapkan dak coklat yang sudah kita potong kecil-kecil supaya mudah untuk melumerkan dengan berat 300 gram. Untuk es kulkul sendiri kita tidak harus memakai buah bir ya teman-teman kita bisa pakai buah apa saja termasuk buah melon buah anggur buah nanas buah jambu atau buah semangka dan lain sebagainya. Kelimbing juga bisa teman-teman malah bagus bentuknya bintang ya jadi tidak harus buah bir ini hanya sebagian kecil saja yang saya contohkan untuk teman-teman semua yang terpenting adalah teman-teman jangan memakai buah kelapa dan margisa karena itu sangat sulit ya teman-teman apalagi kelapa sawit ya jelas auto nggak bisa ya hahaha oke saya rasa cowoknya sudah siap dan Mari kita siapkan minyak goreng 180 ml ya 180 ml kita tuang semua ya all-in kita masukkan semuanya oke teman-teman disini saya mau jelaskan sedikit tentang pencampuran bahan tersebut pertama-tama perlu teman-teman ketahui bahwa kita memasukkan minyak goreng itu dalam keadaan tidak panas ya atau berada dalam suhu ruang ya jadi kita tunggu dulu kita aduk pelan-pelan dulu di dalam proses penyetiman supaya apa supaya minyak gorengnya tercampur tetapi dengan suhu hangat ya tidak tercampur dengan suhu suhu biasa suhu ruangan ya nanti rasanya jadi enggak enak teman-teman jadi pencampuran tersebut itu harus agak lumayan lama sedikit ya supaya minyak gorengnya juga ikut hangat ya teman-teman nanti bisa menyatu oke teman-teman ini adalah resep coklat es kul-kul ya dan cara membuat adonan coklat es kul-kul yang benar ya teman-teman jadi perbandingannya adalah 300 gram dak coklat minyak gorengnya adalah 180 ml Oke teman-teman resep coklat es kul-kul ini termasuk kategori yang lumayan agak tebal ya teman-teman jika teman-teman ingin menjual dengan harga 2000an pasti untung banyak ya teman-teman silahkan dicoba banyak sekali video tutorial tentang cara membuat adonan coklat es kul-kul yang pemakaian dan minyaknya berlebihan ya teman-teman kalau difikir-fikir pakai resep coklat es kul-kul ini saja sudah cukup untung banyak ya teman-teman jadi tidak perlu memakai minyak goreng yang berlebihan Oke adonan coklat es kul-kulnya sudah jadi teman-teman kita lihat seberapa cairnya seberapa encernya ya teman-teman seperti ini saya dekatkan dengan kamera nah seperti ini teman-teman tingkat ke encerannya kemudian kita masukkan ke dalam wadah gelas ya atau apa gelas ukur ya kalau saya pakai gelas bening tapi yang agak tinggi supaya mudah untuk pencelupan buahnya aduh bahasa Indonesia nya apa itu kalau bahasa Jawa dicelup no dilap-lap no ya teman-teman kalau bahasa Sundanya adalah dicelup dimasukkan ya dimasukkan aduh abdimah kurang terlalu paham begitu banyaknya aduh hapunten ini mah oke teman-teman buah pernya sudah cukup lumayan beku ya karena udah seharian dan itu masih ada salju-saljunya dan kita siap untuk memasukkan kedalam coklat cair tersebut ya teman-teman kita masukkan saja satu kecelup kemudian kita tiriskan dulu kita tunggu beberapa detik ya teman-teman kita lihat perubahan pada apa namanya coklatnya itu langsung beku teman-teman ya langsung warnanya tidak mengkilap ya ngedoft alias butak ya kalau bahasa Jawanya seperti ini teman-teman untuk pemberian topping mesis itu harus cepat ya teman-teman keadaan masih agak terlalu lembek itu langsung dikasih ya supaya tidak kering nanti kalau kering udah nggak bisa nempel untuk mesisnya atau topping yang lainnya ya teman-teman nah seperti ini kita langsung saja kasih ke mesisnya dan masih bisa menempel seperti itu teman-teman Oke sekarang kita coba masukkan buah pernya yang tanpa topping ya kita nggak usah kasih topping kita masukkan dua celupan ya kita perhatikan teman-teman kita perhatikan tunggu beberapa detik ya kita tunggu beberapa detik kemudian coklatnya langsung membeku ya dan warnanya berubah jadi doff ya gelap pekat ya seperti itu teman-teman Oke resep coklat es kulkul atau resep adonan coklat es kulkul ini teman-teman dan ibu-ibu semua dimanapun anda berada ini bisa dipakai untuk buah apapun ya termasuk yang saya sebutkan di video awal tadi tetapi tidak berlaku untuk buah kelapa ya dan buah markisa atau kelapa sawit ya itu karena tidak bisa teman-teman Oke teman-teman dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita diamkan selama satu atau dua menit dan hasilnya sangat istimewa ya teman-teman coklat cairnya menempel dengan sempurna ya kita coba dekatkan dengan kamera dan hasilnya seperti ini teman-teman karakter coklatnya lumayan tebal ya jadi ketika nanti digigit akan ada tekstur kerenyesnya ya dan ini penampakan dari jarak dekatnya seperti ini teman-teman untuk embunnya sendiri itu karena buahnya tadi adalah beku ya dingin jadi setelah didiamkan akan berembun seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya teman-teman yang ada di Malaysia Singapura Brunei Jerusalem dan Indonesia apa kabar apa kabarnya Oke langsung saja kita tutorial kan cara melelehkan coklat batangan untuk es kulkul dengan bahan campuran minyak goreng seperti biasa langkah awal yaitu kita potong dulu dak coklatnya kecil-kecil supaya mudah untuk mencairkannya dan tidak lupa kita seti menggunakan air yang hangat ya tidak mendidih jangan seti menggunakan air yang mendidih karena air mendidih akan merusak tekstur coklat Oke kali ini kita menggunakan coklat batangan berkolata Oke selanjutnya kita siapkan minyak goreng 100 ml kita tuang semuanya ya all-in untuk perbandingannya yaitu satu banding satu coklat batangannya 100 gram dan minyak gorengnya 100 ml dan tentunya resep coklat es kulkul ini adalah resep yang paling irit paling hemat dan paling ekonomis dan tentunya juga keuntungannya lebih besar Oke sekarang kita lihat perubahan pada tekstur coklatnya kita dekatkan dengan kamera dan penampakannya seperti ini ya teman-teman resep coklat es kulkul ini sangat cocok sekali untuk ide jualan seribuan Oke kemudian kita aduk terus sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada gumpalan sama sekali Oke sekarang coklat cairnya sudah jadi ya teman-teman dan tingkat keencarannya adalah seperti ini Oke kemudian kita siapkan gelas bening ya yang agak tinggi fungsinya adalah untuk proses pencelupan buah Oke sekarang kita siapkan buahnya terlebih dahulu yang sudah kita bekukan di dalam freezer Oke sekarang kita celupkan buahnya ke dalam coklat cair dan kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman Oke sekarang kita coba celupkan tiga kali ya teman-teman kita lihat hasilnya seperti apa cek Oke dan ternyata hasilnya seperti ini ya teman-teman coklatnya menempel dengan sempurna ya kita bisa menambahkan garnish ya seperti di video ini teman-teman bisa menambahkan sepikel warna-warni atau kita juga bisa menambahkan garnish masi seris kacang tanah dan lain sebagainya Sedikit tips buat teman-teman di rumah jika ingin mendapatkan keuntungan banyak dengan jualan es kulkul silahkan teman-teman rumah bisa menggunakan resep ini akan tetapi jika teman-teman di rumah ingin berjualan dengan mengunggulkan kualitas rasa silahkan jangan pakai resep ini pakai resep coklat es kulkul yang satunya ya yang ada di playlist silahkan di cek dulu karena resep ini saya tujukan hanya untuk penjual yang ingin mendapatkan keuntungan miliaran rupiah patokannya sangat mudah sekali jika resep es kulkul perbandingannya satu banding satu itu jelas-jelas auto answer ya teman-teman dan jika ingin menggunakan resep yang karakternya tebal itu perbandingannya bukan satu banding satu dan di playlist YouTube saya sudah ada tiga macam jenis resep coklat es kulkul dengan berbeda-beda karakter silahkan bisa dicek satu persatu videonya ya sengaja saya buat berbeda-beda resep dan berbeda-beda juga karakternya karena tujuan saya adalah berbagi resep dan memberi edukasi kepada teman-teman semua bahwa resep coklat es kulkul itu ada jenis macamnya dan berbeda-beda semua karakternya Oke sekarang kita dekatkan dengan kamera untuk melihat hasil resep coklat es kulkul dengan perbandingan satu banding satu ternyata penampakannya seperti ini ya temen-temen coklatnya juga bisa menempel dengan sempurna namun karakter resep coklat es kulkul ini tipis ya temen-temen sesuai dengan tema yang saya katakan tadi karena ingin mendapatkan keuntungan miliaran rupiah silahkan gunakan resep ini ya jika ingin menggunakan resep yang karakter tebal teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya yang ada di playlist resep coklat es kulkul ini sangat cocok sekali untuk ide jualan seribuan atau ide jualan dua ribuan ya khususnya untuk ibu-ibu dirumah atau teman-teman dirumah yang sedang memikirkan ide jualan apa ide bisnis apa ide jualan rumahan apa ya yang apa modanya sedikit tapi untungnya lumayan ya teman-teman atau ibu-ibu dirumah bisa mencoba untuk berjualan es kulkul ya siapa tahu dengan berjualan es kulkul ini teman-teman mendapatkan keuntungan melimba ruah kita juga tidak tahu ya setidaknya kita sudah berusaha ya teman-teman sudah melakukan inovasi dan mencoba halal baru ya masalah rezeki biar Tuhan yang mengatur ya teman-teman kita tidak bisa mengatur kita hanya manusia biasa yang hanya bisa berusaha dan berdoa terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh